Intro Semakin meningkatnya volume kendaraan di kota besar, diikuti kurangi kesadaran masyarakat untuk merawat kendaraannya, hal itu akan menimbulkan dampak negatif, berupa menurunnya kualitas udara perkotaan. Untuk menekan tingkat penjemwaran udara, suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan upaya pengendalian pencemaran udara dalam bentuk pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di jalan raya. Kegiatan ini dilaksanakan secara gratis, sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan untuk menunjang pelaksanaan evaluasi kualitas udara perkotaan tingkat nasional. Jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adi, didampingi asisten perekonomian dan pembangunan Jakarta Utara, Suroto. Saat memantap pelaksanaan uji emisi tingkat kota administrasi Jakarta Utara di jalan bulu Patraya, depan Lotemat Kelapa Gading, Selasa, 2 Mei 2017. Mampat lain yang didapat selain proses pembakaran BBM akan lebih sempurna, hingga lebih irit, usia mesin menjadi lebih lama dan tidak menyembari untungan. Ditargetkan sebanyak 2.000 kendaraan akan mendapatkan pelayanan uji emisi gratis. Pada hari ini saya berterima kasih kepada Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara di mana Sudin LH menerapkan atau mengimplementasikan PERDA 2 tahun 2005 dan PERGUP tentang ambang batas uji emisi. Jadi intinya begini, hari ini kita melakukan tes uji terhadap kendaraan roda empat khususnya di kawasan Kelapa Gading, di mana ada target ya selama 3 hari pelaksanaan uji emisi ini kita ingin mengetahui sekitar maksimal 2.000 kendaraan bagaimana tingkat emisi yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan penumpang termasuk jika kendaraan pribadi yang melintas di kawasan ini. Ini serentak dilakukan di seluruh DKI Jakarta, di seluruh Sudin-Sudin yang ada di DKI Jakarta. Pertama tujuannya adalah mengetahui bagaimana tingkat pemeliharaan terhadap kendaraan-kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang dilakukan oleh para pengguna kendaraan tersebut. Yang kedua tentunya ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya ambang batas dan kualitas udara Jakarta yang lebih baik lagi. Kita harapkan sebetulnya uji emisi tidak mesti harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami juga menghimbau dan juga meminta kepada seluruh pemilik-pemilik gedung para pekerja-pekerja siapapun yang ada di Jakarta misalnya secara kolektif bisa mengadakan uji emisi baik kendaraan operasionalnya maupun kendaraan pribadinya secara mandiri. Sehingga nantinya di akhir tahun kami bisa menghitung dari berapa juta kendaraan yang ada di Jakarta dengan target misalnya 60-70 persen semua kendaraan di Jakarta sudah bisa melakukan uji emisi. Jadi dipersilahkan kepada siapapun ya, kantor-kantor, perusahaan, baik suasana, maupun pemerintah bisa mungkin nantinya bisa berkoordinasi dengan bengkel-bengkel yang memang bengkel resmi yang memang melaksanakan uji emisi untuk memantau kualitas bagaimana kendaraannya bagaimana kontribusi mereka untuk mewujudkan lingkungan Jakarta yang lebih baik lagi. Tim Liputan Komi Voting Jakarta Utara melaporkan.